Kamu bukan seorang kultifator enam langkah langit hampa. Salah satu lelaki tua itu tidak bisa tidak melihat ke arah Zwawen. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir cahaya pedang. Cahaya pedang ini terlalu kuat. Seorang kultifator enam langkah langit void pasti tidak akan bisa menggunakan cahaya pedang yang begitu menakutkan. Saya adalah seorang kultifator enam langkah langit void, tapi saya bukan seorang kultifator biasa. Zwawen menyeringai, pedang kaisar di tangannya berubah lagi, dan dia menggunakan jurus pedang ke-8, pedang naga menebas langit. Dalam sekejap, cahaya pedang melonjak dan membentuk naga besar di depan Zwawen yang memancarkan aura pedang tajam. Naga itu meraung dan langsung menyelimuti seluruh tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu sudah berjuang menahan aura pedang yang tajam, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ekstra untuk menahan pedang naga yang mengerikan ini. Saat naga pedang menelan lelaki tua itu, jeritan darah terdengar. Tentu saja jeritan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Jelas sekali bahwa lelaki tua itu telah jatuh sepenuhnya. Kamu bukan seorang kultifator enam langkah langit void, kamu menyembunyikan kultifasimu. Ketika lelaki tua lainnya melihat temannya terbunuh dalam sekejap, dia terkejut. Dia menghentakkan kaki kanannya dan segera lari ke kejauhan. Kekuatannya hampir sama dengan rekannya. Rekannya dengan mudah dibunuh oleh Zuawan. Jika dia dengan keras kepala melawan, cepat atau lambat dia akan dikalahkan. Lebih baik melarikan diri secepat mungkin. Sayangnya, Zuawan tidak akan membiarkan orang tua ini pergi begitu saja. Mata Zuawan menjadi tajam, dan kemudian cahaya kemasan muncul dari sela-sela alisnya. Bunuh jiwa. Cahaya kemasan itu sangat cepat, dan segera menyerbu ke dahi lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu menegang, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Tentu saja, rasa sakit ini hanya berlangsung selama tiga tarikan napas sebelum lelaki tua itu sadar kembali. Ketika lelaki tua itu ingin terus melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Tiga tarikan napas sudah cukup bagi Zuawan untuk mengejar lelaki tua itu. Pedang naga menebas langit. Suara acu-ta-acu perlahan terdengar dari belakang lelaki tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berbalik, dan yang menyambutnya adalah naga yang sangat besar yang terbentuk dari pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tetua kedua benar-benar jatuh, semua orang di sekitar tercengang. Beberapa orang bahkan mengucek mata karena mengira mereka sedang berhalusinasi. Sangat kuat, Zuruwi berdiri tidak terlalu jauh. Bibirnya yang merah sedikit terbuka saat dia menyaksikan pemandangan itu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengucapkan dua kata ini. Yao Xiangjun tersenyum pahit dan berkata, Sepertinya aku salah menilai dia. Zuawan ini benar-benar tidak sederhana. Aku khawatir kekuatannya lebih kuat dariku. Orang tua kurus, yang awalnya terjerat dengan pedang api guntur, juga memperhatikan dua temannya yang jatuh. Segera, matanya melebar dan dia terkejut. Dia ingin menyerang dan membunuh pelakunya. Sayangnya, pedang Tundervire tidak bisa dianggap enteng. Itu dengan kuat menjerat lelaki tua kurus itu, menyebabkan dia hanya mampu melawan secara pasif. Orang tua, jangan terlalu cemas. Tuan nagamu akan segera mengirimu menemui dua rekanmu yang menderita. Jangan khawatir. Sifat Xiaohei sulit diubah. Ketika dia melihat Zuawan dengan cepat menangani dua lainnya, dia tidak bisa menahan perasaan puas diri dan mulai menyombongkan diri. Orang tua kurus itu sangat marah ketika mendengar ini dan berkata, Matilah. Saat dia berbicara, lelaki tua kurus itu tiba-tiba menarik jembatan langit ilusi. Kemudian, jembatan langit ilusi miliknya benar-benar mulai terbakar, dan aura lelaki tua kurus itu langsung naik ke tingkat yang sangat menakutkan dalam waktu singkat. Bang! Orang tua kurus itu tiba-tiba melancarkan pukulan, dan pedang api petir dan pedang abadi darah justru dihantam balik berulang kali. Bajingan, lelaki tua ini sedang membakar jembatan langit ilusi. Nak, aku serahkan orang tua ini padamu. Tuan naga ini sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu. Saya pikir kekuatan Anda cukup untuk memusnahkan orang tua sombong ini. Ketika Xiao Hei melihat lelaki tua kurus itu membakar jembatan langit ilusi dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat, dia langsung menjadi takut dan secara sadar mundur ke belakang Zua Wen. Zua Wen sedikit terdiam saat dia melihat ke arah Xiao Hei yang jelas-jelas meringkuk tetapi masih berteriak-teriak tanpa henti. Kulit orang ini semakin tebal. Dia benar-benar tidak bisa disembuhkan. Bang! Tidak lama setelah Xiao Hei bersembunyi di belakang Zua Wen, serangan lelaki tua kurus itu telah terjadi. Jembatan langit ilusi di atas kepala lelaki tua kurus itu terbakar, dan ekspresinya ganas dan mematikan. Zua Wen berdiri diam dan tanpa rasa takut menghadap lelaki tua kurus yang semakin dekat. Banyak pembudidaya di sekitar menyaksikan pemandangan ini dengan penuh perhatian. Semua orang tahu bahwa lelaki tua kurus itu telah membakar jembatan langit ilusi. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun membakar jembatan langit ilusi dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat untuk sementara, efek sampingnya sangat besar. Ini karena alam seseorang pasti akan turun setelah kejadian tersebut. Umumnya, hanya kultifator dalam situasi hidup dan mati yang akan menggunakan metode ini untuk membakar jembatan langit ilusi. Kekuatan lelaki tua kurus itu sudah sangat kuat. Sekarang setelah dia membakar jembatan langit ilusi, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Orang-orang di sekitarnya ingin melihat bagaimana pemuda misterius ini akan menghadapi lelaki tua kurus yang begitu kuat. Pembelah langit dan bumi Zuawan perlahan mengangkat pedang raja dan kemudian perlahan menebaskannya ke depannya. Itu sangat lembut, seolah dia sedang melakukan tarian pedang. Dengan satu tebasan, langit terbelah, bumi hancur, dan dunia runtuh. Pada saat ini, ruang puluhan ribu mil dengan Zuawan sebagai pusatnya benar-benar runtuh. Terlebih lagi, keruntuhan ini bukanlah keruntuhan biasa. Itu benar-benar runtuh. Seluruh langit berbintang hancur menjadi kehampaan karena keruntuhan ini. Bahkan kegelapan sepertinya telah kehilangan makna dalam keruntuhan ini. Lelaki tua kurus yang hendak mendekati Zuawan itu, ekspresinya berubah drastis saat ruang di sekitarnya runtuh. Setelah itu, ia mendapati bahwa gerakannya benar-benar terbatas. Ia ingin bergerak, tetapi ia mendapati bahwa gerakannya menjadi sangat lambat. Seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Zuawan berdiri di tengah-tengah ruang yang runtuh dan meletakkan pedangnya. Dia diam-diam menatap lelaki tua kurus yang bergerak perlahan dan berkata dengan acuh tak acuh, selamat tinggal. Begitu kata-kata ini diucapkan, niat pedang kekerasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari ruang. Dari jauh, tampak seperti badai dahsyat yang mengamuk di ruang yang runtuh, dan badai tersebut dibentuk oleh niat pedang. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh lelaki tua kurus itu. Orang tua kurus itu menjerit dan akhirnya hancur berkeping-keping oleh maksud pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jembatan langit ilusi juga hancur berkeping-keping. Segera setelah lelaki tua kurus itu meninggal, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke pedang Raja Zuawan di tengahnya seperti berudu di dalam air. Ruang runtuh puluhan ribu mil secara bertahap kembali ke tampilan aslinya pada peta langit berbintang. Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Semua orang mengangkat kepala dan menatap pemuda yang berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Pikirkan saja, satu sisi hanyalah seorang pemuda di jembatan langit ilusi tingkat ke-6, sementara sisi lain memiliki tiga pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di jembatan langit ilusi tingkat ke-8. Perbedaan antara kedua belah pihak sangat besar, namun hasil akhirnya membuat semua orang ternganga. Seorang pemuda di jembatan langit ilusi tingkat ke-6 dengan mudah telah membantai tiga penjaga kuil di jembatan langit ilusi tingkat ke-8. Hasil ini sungguh gila di mata banyak orang. Zuowen perlahan menoleh untuk melihat cakrawala yang jauh. Di sana, sosok yang memancarkan aura yang sangat kejam bergegas menuju mereka dengan kecepatan tinggi. Kuangli, tunggu sampai aku, Zuowen, keluar dari sungai pasir hisap ruang waktu lagi. Aku akan mencarimu. Sebaiknya kau cuci lehermu sampai bersih. 2302 Saat Zuowen menghilang ke dalam pilar batu ruang waktu, kerikil liar telah tiba di dekat pilar batu ruang waktu. Ketika dia melihat kekacauan di sekitarnya, dia sangat marah hingga gemetar. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kuangli menarik nafas dalam-dalam, matanya dipenuhi kebencian. Kerugiannya kali ini tidak bisa dikatakan kecil. Ketiga penjaga kuil adalah landasan keluarga pasir hisapnya. Sekarang setelah mereka jatuh, dampaknya terhadap keluarga kuiksan tidaklah kecil. Kali ini, saya khawatir Kuanglu akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk menjaga tempat ini. Jika saudara Zuowel keluar dari sungai pasir hisap ruang waktu, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Di kejauhan, Yao Xiangjun melirik Kuangli, yang mendarat di dekat pilar batu ruang waktu, dan bergumam pelan. Zhu Rui mengangguk setuju dan berkata, Kaka senior, apakah kita akan masuk sekarang? Kuangli masih marah. Masuklah. Apa yang kau takutkan? Keluarga pasir melayang hanyalah keluarga terkuat di galaksi Anggrek Tua. Jangan bilang mereka ingin mendominasi seluruh alam surgawi enam keinginan. Yao Xiangjun tersenyum dan berjalan menuju pilar batu ruang dan waktu. Zhu Rui mengikuti dari belakang. Hem. Kuangli masih dalam keadaan marah ketika dia melihat dua orang lagi mendekati pilar batu ruang waktu. Matanya terbelalak saat aura kuat menekan Yao Xiangjun dan Zhu Rui. Yao Xiangjun sudah bersiap. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan token giyok. Permukaan token berwarna giyok memancarkan cahaya berwarna giyok, yang langsung menyelimuti Yao Xiangjun dan Zhu Rui. Aura yang mengesankan jatuh pada cahaya berwarna giyok dan menghilang. Mata Kuangli menyipit. Dia melihat token giyok yang melayang di atas kepala Yao Xiangjun dengan heran, dan tatapannya akhirnya berubah. Apakah kamu murid Istana Enam Keinginan? Kuangli bertanya dengan suara yang dalam. Sudut mulut Yao Xiangjun melengkung membentuk senyum. Dia tidak menjawab pertanyaan Kuangli secara langsung. Sebaliknya, dia terus berjalan perlahan menuju pilar ruang waktu. Master Wild Gravel, saya hanya ingin mencoba peruntungan di sungai pasir hisap duniawi. Saya harap Anda tidak keberatan. Meskipun kata-kata Yao Xiangjun sopan, dia tidak memandang Kuangli. Dia bahkan tidak berhenti berjalan. Mata Kuangli segera menjadi gelap, tetapi ketika dia melihat token giyok melayang di atas kepala Yao Xiangjun, dia menahan amarahnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat token giyok seperti itu. Umumnya, mereka yang memiliki token giyok memiliki status tinggi di Istana Enam Keinginan. Istana Enam Keinginan adalah sebuah raksasa di wilayah Surgawi Enam Keinginan. Di depan Istana Enam Keinginan, keluarga pasir hisap seperti semut. Meski Kuangli marah, dia tidak berani bertindak sembarangan. Setelah Yao Xiangjun dan Zhu Rui memasuki pilar ruang waktu, Kuangli mendengus dingin dan pergi. Kali ini, dia harus melakukan perjalanan kembali. Dia perlu mengirim lebih banyak pasukan untuk menjaga pilar ruang waktu. Dia mungkin tidak berani menyentuh Yao Xiangjun, tapi dia harus menyentuh Zwa Wen. Seorang kultifator longgar sebenarnya telah membunuh penjaga kuil ilahi dan bahkan menipu Wild Gravel sendiri. Wild Gravel pastinya tidak akan mampu menerima ini dengan berbaring. Selama Zwa Wen menunjukkan tanda-tanda akan keluar, Kuangli tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan menangkapnya dan menyiksanya sampai mati. Zwa Wen perlahan membuka matanya. Apa yang muncul di hadapannya adalah gurun. Divine Sense-nya dapat menutupi gurun ini, tetapi ketika dia mencapai tepi gurun, yang ada hanyalah kehampaan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menyentuh bagian akhir. Zwa Wen membuka sayap naga obornya dan bergegas keluar dari gurun. Apa yang dia temui masih merupakan ruang tanpa akhir. Tidak ada warna atau bentuk. Dia hanya bisa merasakan ruang datang dan pergi, tapi dia tidak bisa mengendalikan transformasi ruang ini. Tidak ada arah, tidak ada kedudukan, dan tidak ada aura kehidupan. Yang ada hanyalah kekosongan dan ketiadaan. Zwa Wen terus mengepakkan sayap naga obornya dan terbang tanpa lelah. Dia ingin tahu apa yang ada di ujung gurun ini. Setelah terbang selama beberapa hari, Zwa Wen menemukan bahwa gurun tempat dia berdiri telah hilang sama sekali. Di depannya ada ruang abu-abu yang kosong. Tanah, langit, dan bahkan napasnya terasa kelabu. Zwa Wen menarik napas dalam-dalam dan berhenti. Dia tahu bahwa dia seharusnya sudah sepenuhnya memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Sekarang, dia seharusnya berada di wilayah dengan hukum tata ruang. Di tempat ini, ruang terus menerus saling tumpang tindih. Dengan bergantinya hukum tata ruang, ruang pun terus berubah. Sepertinya banyak blok yang bertumpuk. Jika salah satu kotak mewakili suatu ruang, maka saat Anda melompat keluar dari kotak tersebut, Anda mungkin memasuki kotak lain. Artinya, Zwa Wen seharusnya sedang berpindah antar ruang sekarang. Gurun yang baru saja dialami adalah satu ruang, dan ruang abu-abu kosong yang dialami sekarang adalah ruang lain. Di tempat ini, selama Anda terus bergerak, Anda mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Anda mungkin juga terjebak dalam satu ruang selamanya, tidak pernah keluar. Aura hukum tata ruang di sini sangat kaya. Bagi para kultifator, ini memang merupakan tempat yang sangat baik untuk memahami hukum tata ruang. Namun, di saat yang sama, itu juga merupakan tempat paling berbahaya. Dengan ruang yang tumpang tindih, Anda tidak akan tahu di mana Anda berada. Rasanya seperti jatuh ke dalam labirin yang tak ada habisnya. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar yang tepat, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Zwa Wen mengeluarkan peta kuning redup dari cincin rohnya. Peta ini adalah lokasi kunci ruang waktu yang dia peroleh dari Raja Pemakan. Zwa Wen melihat peta ini dengan hati-hati dan menemukan bahwa peta itu terbagi menjadi tiga area. Yaitu wilayah hukum tata ruang, wilayah hukum temporal, dan wilayah hukum ruang waktu. Kunci ruang waktu disembunyikan di suatu tempat di wilayah hukum ruang waktu. Dengan kata lain, jika Zwa Wen ingin mendapatkan kunci ruang waktu, dia harus memasuki wilayah hukum ruang waktu. Landasan memasuki wilayah hukum ruang waktu adalah ia harus melewati wilayah hukum spasial dan temporal. Cara terbaik untuk melewati kedua area ini adalah dengan memiliki pemahaman awal tentang kedua hukum ini. Kemudian, ia harus mengandalkan pemahamannya sendiri untuk menjelajahi dan melangkah maju. Setelah menyimpan peta, Zwa Wen mulai berpindah ruang terus-menerus. Waktu berlalu dalam saklar ruang yang membosankan ini, Zwa Wen benar-benar tenggelam di dalamnya. Alasan mengapa Zwa Wen terus berpindah-pindah di antara ruang yang berbeda adalah karena ia menyadari bahwa setiap kali ia berpindah dari satu ruang ke ruang lain, hukum spasial yang dipancarkan adalah yang paling padat. Hal ini bermanfaat bagi pemahaman Zwa Wen. Selama peralihan ini, dia telah mengalami segala macam ruang. Ruang gurun, ruang rawa, ruang hutan, ruang laut, ruang pegunungan. Tidak ada apapun di ruang abu-abu, dunia kosong, dunia bila angin. Dia pernah mengalami keruntuhan spasial, dislokasi spasial, retakan spasial. Di tempat ini, dia bahkan merasakan pelipatan spasial dan distorsi spasial. 2303 Ketika Zwa Wen bersekolah di kehidupan sebelumnya, dia belajar tentang dasar-dasar ruang. Apa yang disebut esensi ruang adalah suatu bentuk keberadaan objektif material. Namun, saat Zwa Wen terus menyentuh ruang di sekitarnya, ia menemukan bahwa ruang memang merupakan sejenis materi. Selain itu, ruang yang berdekatan di antara ruang dipisahkan oleh jarak yang tak terbatas. Jika ingin menggunakan cara biasa untuk menyeberang dari satu ruang ke ruang lain, akan sangat sulit dilakukan. Ibarat seekor semut yang ingin menyeberangi lautan. Itu sungguh mustahil. Namun, jika Anda membandingkan dua ruang tersebut dengan kedua ujung selembar kertas dan melipat kertas menjadi dua, maka kedua ujung kertas tersebut akan sangat rapat. Zwa Wen tahu bahwa kekuatan yang dapat membuat kertas ini terlipat menjadi dua adalah hukum ruang angkasa. Selama Zwa Wen dapat memahami hukum ruang, maka dia akan memiliki kemampuan untuk mendobrak penghalang antara ruang yang berdekatan. Dia akan dapat dengan mudah mendobrak penghalang ruang angkasa dan meninggalkan area ruang yang tumpang tindi ini. Namun, meskipun Zwa Wen mengetahui kebenarannya, apa yang dapat dia lakukan untuk memahami hukum ruang angkasa dengan lebih efisien. Memikirkan hal ini, pandangan Zwa Wen tertuju pada ruang tumpang tindi yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Matanya berkedip, dan perasaan ilahi yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari sela alisnya. Perasaan ilahi Zwa Wen sekarang sangat kuat. Tangan indera ilahi yang terbentuk dari tangan itu bahkan lebih kuat daripada kultifator langit void langkah ke-8. Tangan indera ilahi langsung menyapu dan meraih tepi ruang di depan Zwa Wen. Pada saat yang sama, Zwa Wen sekali lagi menciptakan tangan indera ketuhanan lainnya dan meraih tepi ruang tempat dia berada. Saat kedua tangan indera ilahi meraih tepi dua ruang, Zwa Wen meraum dan secara bertahap mendekatkan kedua ruang itu. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka pasti akan mengira Zwa Wen sudah gila. Semua orang tahu bahwa ada penghalang kuat antara ruang-ruang yang berdekatan. Hanya dengan menguasai hukum ruang angkasa seseorang dapat memecahkan penghalang ini, sehingga para penggarap dapat dengan mudah melintasi ruang angkasa. Namun, Zwa Wen belum sepenuhnya menguasai hukum ruang angkasa. Dia baru saja memasuki tempat ini, tapi dia benar-benar mencoba menggunakan akal sehatnya untuk secara paksa mendobrak penghalang antar ruang. Ini benar-benar sebuah pendekatan yang berani. Jika ada kesalahan sekecil apapun, mungkin nyawanya akan terancam. Untungnya, Divine Sense Zwa Wen terlalu kuat, dan dia mampu menahan dampak besar yang ditimbulkan dengan menembus penghalang spasial. Jika seorang kultifator biasa melakukan hal itu, dia pasti akan mendekati kematian. Bagaimanapun, dampak dari menembus penghalang spasial sangat mengerikan. Para kultifator biasa mungkin akan musnah saat mereka menerobos penghalang spasial. Tentu saja, Zwa Wen juga merasa tidak enak badan. Bagaimanapun, dia harus menanggung beban terberat dari penghalang spasial setiap saat. Jika bukan karena dia telah menyerap darah naga asli dan mencapai level defor, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, saat Zwa Wen terus menerobos celah di ruang angkasa, pemahamannya tentang hukum ruang angkasa menjadi semakin terampil. Secara alami, pemahamannya tentang hukum ruang angkasa juga menjadi semakin mendalam. Zwa Wen terbang melintasi angkasa seperti orang gila. Selain itu, semakin dalam pemahamannya mengenai hukum tata ruang, semakin cepat pula kecepatan bolak-baliknya. Zwa Wen membenamkan dirinya dalam kondisi pencerahan ini. Saat tenggelam dalam kondisi pencerahan seperti iblis ini, Zwa Wen mendapat banyak manfaat. Setidaknya, penggunaan hukum luar angkasa hampir mencapai titik kesempurnaan. Waktu berangsur-angsur berlalu, satu tahun, dua tahun. Zwa Wen telah tenggelam dalam kondisi pencerahan seperti iblis ini selama empat tahun. Dapat dikatakan bahwa kesadaran Zwa Wen telah menjadi sedikit kabur. Dia secara naluriah menggunakan indra ilahinya untuk meraih penghalang antara dua ruang yang berdekatan. Dia secara naluriah menerobos penghalang dan secara naluriah memasuki ruang berikutnya. Ah! Tiba-tiba, teriakan membangunkan Zwa Wen sepenuhnya. Saat ini, Zwa Wen kebetulan tiba di ruang lain. Ini adalah ruang oasis yang dipenuhi oasis besar. Oasis dikelilingi oleh gurun yang tak berujung. Oasis adalah satu-satunya tempat kehidupan di gurun tak berujung. Saat ini, Zwa Wen sedang berdiri di atas oasis. Di depannya berdiri seorang wanita bertelanjang dada. Zwa Wen sedang memegang pakaian dalam dan tempat tidur wanita itu. Ketika tatapan Zwa Wen tertuju pada wajah wanita itu, dia tiba-tiba tercengang. Wanita yang muncul di hadapannya itu terlalu cantik. Dia memiliki kepala penuh rambut hitam halus yang berkibar tertiup angin. Dia memiliki alis yang tipis, sepasang mata yang bersinar seperti bintang dan bulan yang cerah. Dia memiliki hidung yang halus, pipi kemerahan, bibir merah ceri, dan wajah oval tanpa cacat yang putih bersih dan tanpa cacat. Kulit lembut seputih saljunya luar biasa indah, dan sosoknya lincah dan anggun. Sebaliknya, tubuh bagian atas telanjang wanita itu seputih salju. Kulitnya halus dan halus, menyebabkan seseorang tidak bisa mengalihkan pandangan dan lupa untuk pergi. Dasar anak hilang bejat. Wanita itu menutupi sepasang payudara lembut di depannya dengan tangannya yang seputih bunga bakung. Wajah cantiknya masih memerah. Dia menatap Zwa Wen dengan kebencian. Zwa Wen menunjukkan ekspresi bingung. Segera, dia melihat pakaian dalam dan selimut di tangannya dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, Zwa Wen juga tahu apa yang telah dia lakukan. Seharusnya ketika dia memahami hukum luar angkasa dan menggunakan rasa ilahi untuk mendobrak penghalang ruang angkasa, dia secara tidak sengaja merobek pakaian wanita cantik di oasis ini. Tentu saja, semua ini tidak disengaja oleh Zwa Wen. Wanita itu juga lengah, jadi dia lengah. Terlebih lagi, karena rasa ilahi Zwa Wen terlalu kuat, pakaian dalam dan selimut di tangannya terkoyak-koyak. Jelas sekali, itu tidak bisa dipakai lagi. Nona, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku hanya memahami hukum ruang angkasa, jadi Zwa Wen meminta maaf. Kali ini, dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Melihat permintaan maaf Zwa Wen yang tulus, wanita cantik itu menjadi tenang. Dia menatap Zwa Wen dari atas ke bawah. Mata indahnya menyipit, tapi segera kembali normal. Aku tidak punya pakaian apapun. Apakah kamu punya pakaian di cincin rohmu? Biarkan aku memakainya. Wanita cantik itu terdiam beberapa saat, dan akhirnya menggigit bibir bawahnya dengan gigi seputih mutiara dan berkata kepada Zwa Wen. Zwa Wen terkejut, dan langsung menatap wanita di depannya dengan tatapan aneh. Dia tidak menyangka wanita ini tidak membawa pakaian cadangan. Tidak heran dia tidak segera mengganti pakaiannya setelah dia merobeknya. Aku memang punya beberapa pakaian, tapi semuanya pakaian pria. Aku khawatir itu tidak cocok untukmu, kan? Zwa Wen ragu-ragu. Tidak masalah, selama aku bisa memakainya. Wanita cantik itu berkata dengan murah hati. Zwa Wen mengangguk. Dia tidak ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan jubah putih dari cincin rohnya dan melemparkannya ke wanita itu. Segera, dia berbalik dengan sangat sadar. Wanita cantik itu mengambil pakaian itu dan menghela nafas. Melihat Zwa Wen dengan sadar berbalik, dia melepaskan tangannya yang seperti batu giok yang menutupi bagian-bagian penting dirinya dan mulai segera mengenakan pakaian itu. Kamu berbalik. Baru saja, saya melihat tangan besar Divine Sense Anda meraih di sini. Apa yang ingin kamu tangkap? Setelah berganti pakaian, wanita cantik itu akhirnya berbicara, namun suaranya sedikit dingin. 2304. Apa, Anda menggunakan Divine Sense Anda untuk mengambil penghalang antara ruang yang berdekatan? Bagaimana mungkin, bahkan seorang kultifator langit Void Langkah ke-8 pun tidak dapat melakukannya? Wanita cantik itu terkejut dan langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Lagi pula, kultifasi Zwa Wen hanya di Void Sky tingkat ke-6. Bagaimana mungkin tangan raksasa Indra ilahinya memiliki kekuatan untuk menembus penghalang antar ruang? Zwa Wen tidak berkata apa-apa dan hanya meraih ke depan. Tiba-tiba, wanita cantik yang masih berjarak belasan meter dari Zwa Wen muncul di depan Zwa Wen pada waktu yang tidak diketahui. Wanita cantik itu melihat pemandangan ini dengan bingung. Dia yakin dia dan Zwa Wen tidak bergerak satu langkah pun, tetapi jarak di antara mereka diperpendek begitu saja. Apakah ini hukum luar angkasa? Anda sudah menguasai hukum luar angkasa? Wanita cantik itu memandang Zwa Wen dengan mata berbinar. Dia jelas tidak menyangka yang terakhir telah menguasai hukum luar angkasa. Seharusnya begitu, setidaknya pembatas antar ruang tidak ada artinya bagiku, kata Zwa Wen sambil tersenyum tipis. Wanita cantik itu menatap Zwa Wen dalam-dalam dan berkata dengan mata berbinar, Kakak senior, bisakah Anda memberitahu saya apa yang telah Anda pahami? Zwa Wen menggaru kepalanya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, Nona, saya tidak bisa menjelaskannya. Saya menggunakan tangan raksasa rasa ilahi saya untuk mendobrak penghalang antar ruang untuk memahami hukum luar angkasa, tetapi saya tidak tahu apa itu hukum luar angkasa adalah. Wanita cantik itu menganggup dan tidak menunjukkan kekecewaan apapun. Hukum luar angkasa pada awalnya merupakan hal yang tidak bisa dijelaskan. Kakak senior, kamu seharusnya Zwa Wen, kan? Aku pernah melihatmu sebelumnya di keluarga Kuik San. Saat itu, Anda meminta Grandmaster Kuang Li membantu Anda menyempurnakan suatu alat. Wanita cantik itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Zwa Wen melirik wanita itu dan tidak meragukan kata-katanya. Saat itu, dia meminta penari itu untuk memberitahu Kuang Li di depan semua orang di keluarga Kuik San. Karena alasan ini, dia memiliki konflik kecil dengan penari itu. Selama ada seorang kultifator yang hadir saat itu, pada dasarnya semua kultifator yang hadir tahu tentangnya. Nona, jika tidak ada yang lain, Zwo ini akan pergi dulu. Zwa Wen tidak ingin terlibat dengan wanita di depannya. Jika dia tidak secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, mereka berdua tidak akan berinteraksi apapun. Tunggu sebentar, Saudara Zwo. Apakah kamu tertarik dengan Space Crystal? Wanita cantik itu tiba-tiba memanggil Zwa Wen. Kristal Spasial. Zwa Wen tiba-tiba berbalik dan menatap wanita cantik di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Space Crystals? Benda-benda ini mengandung hukum luar angkasa yang sangat kaya, dan kristal luar angkasa paling banyak digunakan oleh para pembudidaya untuk menyerapnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah mendekati hukum luar angkasa, dan sangat bermanfaat untuk memahami hukum luar angkasa. Selain itu, kristal tata ruang adalah bahan terbaik untuk membuat artefak ilahi terbang. Dengan tambahan kedekatan spasial, artefak dewa terbang dapat melakukan lompatan spasial, sehingga sangat meningkatkan kecepatan artefak dewa terbang. Yang disebut lompatan luar angkasa adalah artefak dewa terbang yang dapat melompat dari satu ujung ruang ke ujung lainnya dalam sekejap. Jaraknya sangat jauh, dan artefak dewa terbang yang kuat bahkan bisa melintasi setengah domain surga dalam sekejap. Namun, Space Crystal sangat langka dan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Hal-hal ini hanya dapat diringkas di tempat-tempat dengan hukum luar angkasa yang sangat kaya. Banyak pembudidaya yang ingin menjelajahi Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu tidak hanya ingin memahami hukum luar angkasa, tetapi juga ingin mencoba peruntungan dan mendapatkan harta karun seperti kristal luar angkasa. Tentu saja, bahkan di Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu, jumlah kristal ruang sangatlah sedikit. Selama bertahun-tahun, jumlah kultifator yang telah memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu dapat dihitung dengan satu tangan. Ini menunjukkan betapa langkahnya kristal ruang. Namun, wanita cantik di depannya ini mengatakan bahwa dia mendapat kabar tentang Space Crystals. Bagaimana mungkin Zewawan tidak tertarik? Kamu punya berita tentang Space Crystals? Zewawan bertanya dengan penuh semangat. Wanita cantik itu berkata dengan tatapan hati-hati, Ya, saat pertama kali memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu, saya tidak sengaja terjatuh ke tempat yang berbahaya. Saya melihat banyak kristal luar angkasa di sana, tetapi penuh dengan keruntuhan ruang dan distorsi ruang. Sangat menakutkan. Bagi orang sepertiku yang belum memahami hukum luar angkasa sedikitpun, masuk ke dalamnya sama saja dengan bunuh diri. Zewawan mengangguk, lalu menatap wanita di depannya dengan mata menyipit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona, Anda dan saya hanya bertemu secara kebetulan, dan Space Crystal sangat penting. Apakah Anda benar-benar bersedia memberi tahu saya lokasinya? Kristal luar angkasa. Zewawan tidak bisa tidak meragukan wanita di depannya. Dia tidak menyangka wanita ini akan berbaik hati membagikan informasi penting seperti itu kepada seseorang yang baru dia temui sekali. Sungguh sulit dipercaya. Zewawan telah lama berkelana di langit berbintang sehingga ia telah memahami cara kerja dunia. Ia bukan lagi seekor anak sapi yang baru lahir. Ia tidak akan pernah percaya bahwa sebuah kue akan jatuh dari langit. Karena kakakku bilang kamu adalah orang yang berprinsip. Wanita cantik itu tiba-tiba tersenyum. Saudaramu, Zewawan bertanya dengan heran. Namaku Yao Xiangjun. Kakakku bernama Yao Xiangjun. Menurutku kamu kenal dia. Wanita itu tersenyum lembut. Yao Xiangjun. Zewawan mengangkat alisnya. Tak lama kemudian, dia mengamati dengan saksama kecantikan yang luar biasa di hadapannya. Dia menemukan bahwa wanita ini memang sangat mirip dengan Yao Xiangjun. Terlebih lagi, wanita ini jauh lebih cantik daripada Yao Xiangjun. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan persona feminin. Adikmu percaya padaku. Kamu sangat percaya padaku. Zewawan berkata dengan sedikit geli. Yao Xiangjun tidak menanggapinya dengan serius dan berkata, penilaian saudaraku selalu benar karena apa yang dilihat matanya selalu merupakan kebenaran. Karena dia mengatakan bahwa kamu adalah orang yang berprinsip, maka kamu adalah orang yang berprinsip. Mendengar ini, Zewawan tidak bisa tidak mengingat bahwa Yao Xiangjun pernah memberitahunya tentang keanehan matanya. Mata Yao Xiangjun dapat melihat melalui beberapa kemunafikan dan batasan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mata tersebut juga dapat melihat karakter seseorang. Setelah merenung sejenak, Zewawan memutuskan untuk pergi bersama Yao Xiangjun untuk melihatnya. Bagaimanapun, kristal luar angkasa itu benar-benar menggoda baginya. Jika apa yang dikatakan Yao Xiangjun benar, maka Zewawan pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tentu saja, meskipun Yao Xiangjun menipunya, Zewawan tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini, Yao Xiangjun tidak bisa menipunya. Tentu saja, Zewawan juga mewaspadai wanita ini karena dia tidak dapat mendeteksi kultifasi spesifiknya dari awal hingga akhir. Jelas sekali, wanita ini memiliki metode rahasia penyembunyian yang sangat kuat. Kalau begitu, tolong pimpin jalannya, nona Yao. Zewawan menangkupkan tinjunya dan berkata, Tempat di mana Yao Xiangjun dan Zewawan berada adalah gurun yang penuh dengan pagar bobrok dan tembok bobrok. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di ruang ini, dan ruangan itu sunyi senyap. 2305 Setelah Yao Xiangjun memimpin Zewawan selama dua jam, Yao Xiangjun berhenti, menunjuk ke kehampaan di depan mereka dan berkata, ada kristal luar angkasa di sisi lain dari kehampaan. Saat itu, kepalaku kebetulan jatuh ke dalam kehampaan. Dan saya melihat pemandangan di dalamnya. Jika saya tidak cukup beruntung untuk meninggalkan kehampaan terlebih dahulu, saya khawatir saya akan sepenuhnya dimusnahkan oleh distorsi spasial di dalam. Kemudian, saya mencoba memasuki sisi lain dari kehampaan beberapa kali, tetapi ternyata saya tidak bisa masuk sama sekali. Seolah-olah ada semacam hukum yang menghalangi saya. Saya tahu itu kecuali saya memahami hukumnya. Ruang? Aku tidak akan bisa memasuki sisi lain dari kehampaan. Pada titik ini, Yao Xiangjun menoleh untuk melihat Zewawan, matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi. Zewawan menganggup dan berkata, biar saya coba. Setelah mengatakan itu, Zewawan mengambil satu langkah dengan kaki kanannya, dan hanya dengan satu langkah, ruang di sekitar Zewawan dikompresi dan diperpendek, dan Zewawan langsung menghilang dari tempatnya, seolah-olah dia telah berteleportasi, memasuki kehampaan di depannya. Zewawan mengambil sepuluh langkah ke depan, langsung melewati keruntuhan spasial di belakang kehampaan. Pada akhirnya, dia sampai di dunia kristal. Ketika Zewawan melihat dunia ini, seluruh tubuhnya gemetar, karena setidaknya ada ratusan kristal luar angkasa tersebar di sini. Ratusan kristal luar angkasa, ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Secara umum, sangat jarang memiliki sedikit. Sekarang, ada ratusan kristal luar angkasa di sini, ini benar-benar mengejutkan Zewawan. Dengan begitu banyak kristal luar angkasa, cukup membangun pesawat luar angkasa kecil saja. Tentu saja, secara umum, pesawat luar angkasa yang dibangun dengan space crystals tidak akan boros. Mereka akan menggunakan space kristal sebagai intinya, dan material lain untuk mendukung pembuatan pesawat luar angkasa yang sebenarnya. Melihat dunia yang jernih ini, Zewawan mengambil langkah dengan kaki kanannya dan meninggalkan tempat ini. Ketika Zewawan kembali ke Yao Xiangjun, Yao Xiangjun buru-buru bertanya, Saudara Zewo, bagaimana kabarnya? Apakah ada kristal luar angkasa di dalamnya? Zewawan menganggup dan berkata, memang ada kristal luar angkasa di dalamnya. Menurut perjanjian awal, saya akan membawamu masuk. Zewawan mengulurkan tangan kanannya dan menatap Yao Xiangjun dengan mata jernih. Yao Xiangjun bukanlah wanita yang pemalu. Dia secara alami memegang tangan kanan Zewawan. Kemudian, Zewawan mengerahkan kekuatan dan mengambil lebih dari 10 langkah di udara. Seketika, ruang di sekitarnya menjadi terkompresi. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di dunia yang jernih. Sangat cantik. Yao Xiangjun memandangi dunia yang berkilauan dan tembus cahaya di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dunia yang berkilau dan tembus cahaya ini adalah dunia yang transparan. Sekilas, seluruh dunia seolah-olah terbuat dari berlian yang berkilauan. Zewawan, kamu memang orang yang berprinsip. Terima kasih. Yao Xiangjun berbalik dan menatap Zewawan dengan ekspresi yang sangat serius sambil tersenyum manis. Menurut Yao Xiangjun, Zewawan bisa saja memonopoli semua kristal luar angkasa di sini karena ini adalah pertama kalinya dia berada di sini. Kemudian, dia bisa saja keluar dan mengatakan bahwa tidak ada kristal luar angkasa di sini. Yao Xiangjun tidak berkata apa-apa. Namun, Zewawan tidak melakukan itu. Sebaliknya, setelah dia selesai menjelajah, dia segera kembali dan membawa Yao Xiangjun ke dunia ini lagi. Dia memberikan kristal luar angkasa di sini padanya tanpa syarat. Zewawan tersenyum. Seperti yang dikatakan Yao Xiangjun, Zewawan memiliki prinsipnya sendiri. Karena tempat ini disediakan oleh Yao Xiangjun, Zewawan tidak berniat memonopolinya sejak awal. Tanpa bantuan hukum luar angkasa Broter Zewo, bahkan jika saya tahu ada kristal luar angkasa di sini, itu tidak akan ada gunanya. Mari kita bagi kristal luar angkasa di sini 50-50. Yao Xiangjun tiba-tiba menoleh untuk melihat Zewawan dan berkata sambil tersenyum. Zewawan mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Segera, mereka berdua mulai menjarah kristal luar angkasa di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, mereka telah mengumpulkan semua kristal luar angkasa di area sekitarnya. Keduanya menghitung dan menemukan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 400 kristal luar angkasa. Jika mereka membaginya secara merata, masing-masing akan menghasilkan lebih dari 200 kristal luar angkasa. Jika berita ini menyebar ke dunia luar pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bagaimanapun, kristal luar angkasa jarang terlihat, tetapi Zewawan dan Yao Xiangjun masing-masing telah memperoleh lebih dari 200 kristal luar angkasa. Ini jelas merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Dengan kristal luar angkasa ini, saya yakin bahwa saya dapat sepenuhnya memahami hukum luar angkasa dalam waktu setengah tahun. Zewawan, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memperoleh kristal luar angkasa sebanyak itu, kata Yao Xiangjun dengan penuh semangat. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika kamu tidak membawaku ke sini, bagaimana aku bisa mendapatkan begitu banyak kristal luar angkasa? Saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa nanti, kata Zewawan sambil tersenyum. Energi langit berbintang di sini sangat kaya. Sangat cocok untuk budidaya. Tidakkah kamu ingin tinggal di sini dan berkultivasi terlebih dahulu? Yao Xiangjun bertanya dengan heran. Zewawan menggelengkan kepalanya. Dia punya rencananya sendiri. Meski mendapat banyak manfaat karena Yao Xiangjun, dia sangat jelas tentang tujuan perjalanan ini. Sangat mustahil baginya untuk tinggal bersama orang luar. Kunci ruang waktu sangat penting. Jika dia tinggal bersama Yao Xiangjun, dia mungkin harus memasuki kedalaman sungai pasir hisap ruang waktu bersamanya. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Zewawan. Tidak, masih banyak hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan tinggal. Momo ngomong, bukankah saudaramu Yao Xiangjun? Mengapa kamu tidak memasuki sungai pasir hisap ruang waktu bersama saudaramu? Sebelum pergi, Zewawan memandang Yao Xiangjun dan bertanya dengan heran. Yao Xiangjun itu bukanlah orang biasa. Bahkan Yao Xiangjun cantik di depannya, Zewawan merasa dia tidak sederhana. Dia tahu bahwa asal-usul pasangan saudara kandung ini pastilah luar biasa. Oh, seperti ini. Aku diam-diam datang ke sini di belakang kakakku, jadi setelah kamu keluar, jangan beritahu kakakku. Yao Xiangjun menjulurkan lidahnya dan berkata. Mata Zewawan sedikit menyipit, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Yao Xiangjun, Nona Yao, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Setelah dia selesai berbicara, Zewawan meninggalkan tempat ini, meninggalkan Yao Xiangjun untuk berpikir keras. Gadis kecil ini seharusnya tidak mengatakan yang sebenarnya. Xiaohei berdiri di bahu Zewawan dan berkata sambil tersenyum. Zewawan mengangguk. Dia tahu kalimat terakhir Yao Xiangjun adalah kebohongan tanpa Xiaohei mengatakannya. Karena Yao Xiangjun mengenalnya sejak awal dan mengatakan bahwa dia pernah melihatnya, Zewawan, di keluarga pasir hisap, dan kakaknya Yao Xiangjun juga menyebut dia, Zewawan, maka kedua bersaudara itu pasti sudah bertemu sebelum memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Sekarang, Yao Xiangjun berkata bahwa dia datang ke sini tanpa sepengetahuan kakaknya. Kata-kata ini jelas bertentangan. Namun, terlepas dari apakah Yao Xiangjun berbohong atau tidak, itu tidak lagi penting bagi Zewawan. Setelah dia meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu kali ini, dia mungkin tidak akan berinteraksi apapun dengan Yao Xiangjun dan kakaknya. Sebelum meninggalkan tempat ini, aku akan mencari tempat untuk maju ke alam langit Void Langkah ke-7. 2306 Ini adalah dunia gunung berapi, dan sekitarnya dipenuhi aura api yang pekat. Suhu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan gunung berapi aktif terus-menerus memuntahkan magma yang mengerikan. Zewawan datang ke bagian dalam gunung berapi yang mengering, dan setelah membuat batasan berlapis, dia duduk bersila di atas sajadah yang telah dia persiapkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil dari cincin rohnya. Pil ini memiliki tujuh pola emas di permukaannya, dan itu adalah pil tujuh mendalam yang diperoleh Zewawan dari Yao Xiangjun. Kultivasi Zewawan telah mencapai puncak langkah ke-6 dari alam langit Void selama beberapa waktu sekarang. Selain itu, pemahamannya tentang alam langit Void pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Satu-satunya kekurangannya adalah sebuah kesempatan, dan tujuh pil mendalam akan menjadi kesempatannya untuk maju ke langkah ke-7 dari alam langit Void. Memikirkan hal ini, Zewawan tiba-tiba menghancurkan tujuh pil mendalam di tangannya, dan kemudian tujuh batang seperti naga emas meledak dari tujuh pil mendalam, langsung membungkus seluruh tubuh Zewawan. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Pada hari ini, dua sosok bergegas keluar dari dunia gunung berapi, satu di depan dan satu lagi di belakang, dan kecepatan mereka sangat cepat. Ledakan. Tiba-tiba, serangan mengerikan meledak dari sosok di belakang, meledakkan bagian belakang sosok di depan. Sosok di depan jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan mengeluarkan seteguk darah. Setelah diperiksa lebih dekat, orang yang jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan sebenarnya adalah seorang wanita yang lembut dan cantik, dan sosok yang melancarkan serangan dari belakang adalah seorang pria muda yang cukup tampan. Jia Wendong, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih, jika aku tidak menyelamatkanmu saat itu, dan jika aku tidak memberimu begitu banyak sumber daya untuk dikembangkan di belakangku, kamu tidak akan mendapatkan pencapaian hari ini. Sekarang, bukan saja kamu tidak peduli dengan persahabatan lama kita, kamu sebenarnya ingin membunuhku demi surui itu. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Aku adalah sahabat daomu. Wajah wanita halus itu berwarna hijau tua, dan dia seharusnya diracuni oleh racun yang sangat kuat. Pada saat ini, racun telah menyerang laut pengetahuannya. Bahkan jika pria ini tidak bergerak, wanita ini tidak akan hidup lama. Pria tampan itu jelas tahu bahwa wanita ini tidak akan hidup lama, jadi dia berhenti menyerang. Sebaliknya, dia memandang wanita itu sambil tersenyum dan berkata, Adik Su, aku ingat dengan jelas apa yang kamu lakukan untukku di masa lalu. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Saudari muda zurui adalah murid istana enam keinginan. Meskipun dia hanya murid biasa, dia tetaplah murid istana enam keinginan. Selama saya bisa memenangkan hatinya, saya akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam istana enam keinginan. Junior Apprentice Sister Su, saya tahu bahwa Junior Apprentice Sister Su Rui mulai memiliki kesan yang baik terhadap saya. Selama saya bekerja lebih keras, hal baik antara saya dan dia akan terlaksana. Oleh karena itu, saya tidak akan mengizinkannya mengetahui bahwa aku mempunyai teman dao. Dan kamu juga tidak bisa muncul. Ini akan menghancurkan hubungan antara aku dan suster magang Junior Su Rui. Kau tahu, kau sangat mencintaiku. Kabulkan saja aku kali ini dan matilah dengan patuh. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu padaku di dalam hatiku. Gadis cantik itu memandang pria tampan itu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria di depannya akan begitu tidak tahu malu. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada binatang yang lebih buruk dari babi atau anjing. Aku sangat menyesal tidak mendengarkan para tetua keluarga ku. Aku benar-benar jatuh cinta pada orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Bahkan jika aku mati, aku akan mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Mata indah gadis cantik itu dipenuhi keinginan untuk mati. Dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri saat ini, jadi dia menyerah begitu saja. Pria tampan itu tertawa sinis dan perlahan mendekati wanita lembut dan cantik itu. Saat dia mendekati wanita lembut dan cantik itu, gunung berapi di samping mereka tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, gunung berapi itu tiba-tiba meledak, dan aura mengerikan mengalir keluar. Gemuruh Saat aura mengerikan itu menyebar, jembatan ilusi ungu besar muncul di atas gunung berapi. Enam anak tangga pertama jembatan ilusi sudah menyala, dan anak tangga ketujuh berkedip-kedip seperti bintang. Itu bisa menyala kapan saja. Pupil mata pria tampan itu mengecil. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa seseorang di gunung berapi telah menerobos. Terlebih lagi, itu adalah langkah ketujuh dari langit ilusi. Terlebih lagi, dari aura yang mengalir keluar, terlihat bahwa kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Setidaknya, dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Pria tampan itu melirik ke arah gadis cantik yang akan mati karena racun di tanah. Matanya berkedip, namun pada akhirnya, dia tetap meninggalkan tempat ini. Racun gadis cantik itu telah menembus jauh ke dalam lautan kesadarannya dan bahkan mempengaruhi jiwanya. Bahkan ahli langit ilusi langkah ke-9 tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan jika pria tampan itu tidak melakukan apapun, gadis itu pasti akan mati. Pria tampan itu sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa membunuh seseorang saat mereka menerobos pasti melanggar tabu, jadi dia segera meninggalkan tempat ini. Di dasar gunung berapi, indera ketuhanan Zuawan secara alami melihat pemandangan ini. Meskipun dia bersimpati dengan gadis itu, dia sekarang berada pada saat kritis dalam terobosannya, jadi dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, pria tampan itu sangat berhati-hati. Dia meninggalkan tempat ini tanpa berkata apa-apa, jadi pria tampan itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, dari percakapan keduanya, Zuawan juga mendapat banyak informasi. Hal yang paling mengejutkan adalah Zurui sebenarnya adalah murid Istana Enam Keinginan. Tampaknya setelah meninggalkan tempat ini, Zuawan harus menemukan Zurui lagi. Tentu saja, jika dia bisa bertemu bajingan ini di sisi Zurui, Zuawan tidak akan keberatan menyingkirkan bajingan ini. Zuawan mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke anak tangga ke-6 dari Jembatan Langit Ilusi. Kemudian, pandangannya tertuju pada langkah ke-7, matanya penuh tekat. Ledakan Zuawan mengangkat kakinya dan dengan mulus melangkah ke anak tangga ke-7. Pada saat ini, fluktuasi hebat muncul di ruang sekitarnya, seperti tsunami dahsyat di laut. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Zuawan berdiri di anak tangga ke-7 Jembatan Langit Ilusi dan diam-diam merasakan perasaan nyaman dari energi langit berbintang di sekitarnya yang mengalir ke tubuhnya. Setelah maju ke Jembatan Langit Ilusi langkah ke-7, kekuatan tubuh utama Zuawan telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak bergantung pada avatarnya, Zuawan merasa bahwa kekuatan tubuh utamanya sebanding dengan Ahli Langit Ilusi langkah ke-8. Menyingkirkan Jembatan Langit Ilusi, Zuawan mengambil langkah dan tiba di samping gadis cantik di tepi gunung berapi. Pada saat ini, wajah cantik gadis cantik itu seluruhnya tertutup oleh gas beracun berwarna hitam pekat, terlihat sangat menakutkan. Tangan kanan Zuawan jatuh ke dahi gadis itu, dan tatapannya menjadi sangat serius. Dia menemukan bahwa racun itu sangat ganas dan sebenarnya menargetkan jiwa gadis itu. Saat ini, 2 per 3 jiwa gadis itu telah terkontaminasi oleh racun. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat tangan kanan Zuawan menyentuh dahi gadis itu, gadis cantik itu perlahan membuka matanya. Dia memandang Zuawan di depannya dan tidak merasakan kejutan apapun. Dia tahu bahwa pria aneh di depannya ini adalah senior yang sedang berkultivasi di dalam gunung berapi. Senior, bisakah kamu membantuku? Gadis cantik itu gemetar dan bertanya. Bantu kamu membunuh orang itu. Zuawan bertanya dengan mata berkedip. Gadis cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu merepotkan senior dengan masalah ini. Jia Wen Dong pasti akan menderita murka surga di masa depan. Dao Surgawi akan menghukumnya. Putriku punya permintaan lain. Alis Zuawan berkerut dan dia berkata sambil mengangguk, kalau begitu, katakan saja. 2307. Zuawan memfokuskan matanya dan memperhatikan bahwa wanita cantik itu sedang memegang batu giyok ungu di tangannya. Tentu saja, batu giyok ungu bukanlah hal yang langka bagi Zuawan, tetapi Zuawan memperhatikan dua garis pada batu giyok ungu tersebut. Energi ungu berubah menjadi kabut ungu, hujan ungu di bawah kabut ungu. Zuawan bergumam dengan suara rendah, seolah-olah sambaran petir telah melintas di benaknya sambil bergemuruh dan meledak, menyebabkan dia tertegun di tempat. Zuawan benar-benar terlalu jelas tentang kedua kalimat ini. Ketika dia memahami jejak Dao Insight tingkat 9 di Sky Clarity Immortal Domain hari itu, kedua garis ini secara otomatis muncul dalam pikirannya, dan kedua garis ini kebetulan mengandung kebenaran tingkat 7, tingkat 8, dan tingkat 8. Wawasan Dao tertinggi tingkat 9. Tapi sekarang, Zuawan benar-benar melihatnya di batu giyok ungu yang diambil wanita cantik itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Di mana kamu mendapatkan batu giyok ungu ini? Zuawan memegang tangan giyok wanita cantik itu dan bertanya dengan sedikit cemas. Wanita cantik itu tiba-tiba batuk seteguk darah hitam, dan aura kematian di matanya semakin pekat. Dia menarik sepotong batu giyok dari cincin rohnya sambil gemetar, lalu dia memberikannya kepada Zuawan dan berkata, ada penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan batu giyok ungu di sini. Batu giyok ungu ini diperoleh oleh leluhur klan suku secara tidak sengaja. Namun klan suku semakin menurun, dan pada akhirnya diturunkan kepadaku. Namun aku telah mengecewakan para tetua klan ku dan sebenarnya percaya bahwa tidak tahu berterima kasih, Jia Wendong, menyebabkan saya jatuh sedemikian rupa pada akhirnya. Ketika dia berbicara sampai di sini, aura wanita cantik itu menjadi semakin putus asa, sedangkan, sedikit rasa kasihan muncul di mata Zuawan, dan dia meletakkan tangan kanannya di bahunya sebelum gelombang energi ilahi melonjak ke tubuhnya. Tapi ini hanya mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Racunnya telah masuk jauh ke dalam jiwa wanita muda itu, dan belum lagi Zuawan, bahkan seorang ahli yang naik sembilan kali mungkin tidak akan mampu menyelamatkan wanita ini. Dengan masuknya energi ilahi, wajah wanita cantik itu menjadi sedikit kemerahan, namun aura kematian di tubuhnya semakin pekat. Terima kasih, senior. Giyok Umu ini memiliki asal muasal yang misterius. Saat itu, karena batu Giyok Umu ini, tingkat budidaya leluhur agung klan Sukami terus meningkat. Dalam seratus tahun, dia berhasil menembus alam dewa sejati. Dalam seribu tahun, dia berhasil menembus alam langit virtual. Dalam sepuluh ribu tahun, tingkat budidayanya mencapai tingkat kedelapan dari alam langit virtual. Dia tak tertandingi di wilayah Surgawi Enam Keinginan. Dia bahkan mendirikan Suklan dan menjadi penguasa wilayah Surgawi Enam Keinginan. Terlebih lagi, ketika leluhur mencapai tahap awal dari langkah kedelapan, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan beberapa pembudidaya tahap akhir bukanlah tandingan leluhur. Dapat dikatakan bahwa era itu adalah era paling kuat di keluarga Su. Namun, leluhur tua keluarga suku menghilang secara misterius, hanya menyisakan batu Giyok Umu ini yang diturunkan. Namun, yang aneh adalah bahwa setiap kali patriar keluarga Su memperoleh Giyok Umu, dia akan menghilang secara misterius setelah kultivasinya mencapai delapan langkah langit kosong. Ini telah menjadi misteri keluarga Su. Karena hilangnya generasi demi generasi patriar keluarga Su, keluarga Su telah sepenuhnya menurun. Namun, batu Giyok Umu ini tidak pernah menurun dan selalu tetap berada di keluarga Su saya hingga mencapai tangan saya. Sekarang aku akan mati, aku tidak ingin batu Giyok Umu ini hilang, jadi aku memberikannya kepada senior. Jika senior menganggap itu barang yang tidak menyenangkan, Anda dapat membawanya kembali ke keluarga Su dan membiarkan mereka menyimpannya. Pada titik ini, wanita lembut itu perlahan menutup matanya dan berkata, senior, jika Anda tertarik dengan batu Giyok Umu ini, Anda dapat mengambilnya. Namun, senior, tolong bawa tulang saya kembali ke keluarga Su. Setidaknya, saya ingin kembali ke asalku setelah aku mati. Saat dia berbicara, vitalitas wanita halus itu benar-benar terputus. Lalu, wanita itu perlahan jatuh ke tanah. Zu Wan memandang wanita lembut yang kehilangan vitalitasnya dengan tatapan yang rumit. Ini adalah wanita yang tergila-gila, tapi dia mencintai orang yang salah, yang pada akhirnya menyebabkan tragedi seperti itu. Zu Wan melambaikan lengan bajunya, dan nyala api ilahi menyelimuti wanita lembut dan cantik itu. Lalu, dia memasukkan abunya ke dalam toples batu Giyok. Setelah melakukan semua ini, Zu Wan melirik batu Giyok Umu di tangannya. Giyok Umu ini masih mengandung energi Dao Insight. Namun, energi Dao Insight sangat lemah sekarang. Lalu dia menghubungkannya dengan apa yang dikatakan wanita lembut itu. Ketika leluhur keluarga Su memperoleh batu Giyok Umu ini, dia seharusnya mengandalkan batu Giyok Umu ini untuk memahami energi Dao Insight. Melalui penguatan Dao Insight, inilah mengapa dia lebih kuat dari seorang kultifator pada langkah ke-8 dari alam langit void pada langkah ke-8 dari alam langit void pada langkah ke-8. Menurut dugaan Zu Wan, jarak antara langkah ke-8 dan langkah ke-8 cukup besar. Namun, leluhur keluarga Su mampu mengalahkan seorang kultifator di langkah ke-8. Kemungkinan besar pemahaman Dao Insight leluhur keluarga Su telah mencapai tingkat ke-8. Zu Wan sendiri telah memahami Dao Insight tingkat ke-7, jadi dia relatif jelas tentang penguatan Dao Insight. Penambahan Dao Insight tingkat ke-7 pada langkah ke-8 dari alam langit void pada langkah ke-8 paling banyak sebanding dengan seorang kultifator pada langkah ke-8 dari alam langit void dan sangat mustahil baginya untuk mengalahkan seorang kultifator di tingkat ke-7. Langkah ke-8 Tapi Dao Insight tingkat ke-8 berbeda. Penguatan kekuatannya satu tingkat lebih tinggi, dan itu cukup untuk mengalahkan seorang kultifator pada langkah ke-8 dari alam langit void. Tentu saja, yang lebih dikhawatirkan Zu Wan adalah hilangnya leluhur keluarga Su secara misterius di kemudian hari. Bukan hanya leluhur keluarga Su, setiap patriar keluarga Su yang mewarisi batu giyok ungu ini telah menghilang secara misterius setelah berkultifasi hingga ketinggian tertentu. Zu Wan tahu bahwa ini pasti terkait erat dengan batu giyok ungu yang dimilikinya. Lebih tepatnya, itu pasti terkait dengan energi Dao Insight di dalam batu giyok ungu. Selain itu, Zu Wan mengetahui bahwa Dao Insight ini adalah energi yang dimiliki oleh Sky Dao Insight. Mungkinkah batu giyok ungu ini ada hubungannya dengan wawasan langit Dao? Ketika dia memikirkan sampai di sini, tatapan Zu Wan menjadi sangat hati-hati. Dia samar-samar sepertinya telah memahami sesuatu, namun sepertinya dia juga tidak memahami apapun. Mungkin aku harus pergi ke keluarga Su jika ada kesempatan. Tatapan mata Zu Wan berkedip. Dia benar-benar ingin tahu mengapa leluhur keluarga Su menghilang secara misterius sekarang, karena ini terkait dengan kunci apakah dia harus terus memahami energi wawasan Dao. Pada awalnya, Zu Wan tidak merasa ada masalah dengan energi Dao Insight. Bagaimanapun, energi Dao Insight benar-benar ajaib dan dapat meningkatkan kekuatan apapun di tubuh. Tapi sekarang setelah dia mendengar tentang leluhur keluarga Su, Zu Wan mulai mencurigai keanehan energi Dao Insight ini. Khususnya, perasaan yang diberikan oleh Sky Dao Insight kepadanya terlalu misterius, dan dia tidak dapat mempercayai Sky Dao Insight. Oleh karena itu, untuk memastikan pikiran dalam hatinya, dia perlu melakukan perjalanan ke keluarga Su. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Zu Wan berdiri dan maju selangkah dengan kaki kanannya. Seolah-olah tidak ada jarak di sekitar ruang di bawah kakinya. Zu Wan bola balik melintasi ruang demi ruang, berjalan dengan santai. Setelah mengambil beberapa ratus langkah, dia akhirnya meninggalkan wilayah hukum Tata Ruang. Aura perubahan ekstrim datang dari sekeliling, seolah-olah segala sesuatu di sini sedang lewat. Meski keadaan di sekitarnya masih tenang, hal itu membuat orang merasa seperti sedang lewat. Zu Wan merasa dirinya sedang berdiri di pusaran kehidupan yang perlahan menghilang. Hidupnya seakan mengalir begitu saja, dan yang ada hanya semacam kepanikan dan ketakutan di hatinya. Zu Wan menenangkan pikirannya dan menstabilkan pikirannya, lalu dia mulai dengan hati-hati menilai lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar tandus. Tidak ada cahaya, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan spiritual. Hanya ada warna yang tak terlukiskan. Warnanya abu-abu dan kabur, tetapi juga tampak memiliki jejak warna yang sangat aneh. Ini adalah warna waktu. Zu Wan memiliki pemikiran seperti itu tanpa alasan. 2.308 Sepertinya aku benar-benar memasuki bidang hukum waktu. Zu Wan melihat sekelilingnya dan menghela nafas ringan. Menurutnya, hukum waktu lebih unggul daripada hukum ruang. Di hadapan hukum waktu, semua orang setara. Setelah memasuki area ini, Zu Wan dapat dengan jelas melihat bahwa hidupnya mengalir jauh lebih cepat di sini daripada di dunia luar. Zu Wan menemukan gurun yang tenang dan mengeluarkan peta dari cincin rohnya. Ada tanda-tanda rincin di peta. Pandangannya tertuju pada area hukum waktu dan menemukan bahwa ada sungai dewa waktu di antara area hukum waktu dan area hukum ruang waktu. Hukum waktu di sungai waktu ilahi adalah yang paling menakutkan. Dikatakan bahwa para pembudidaya yang memasuki sungai waktu ilahi akan kehilangan umur mereka ratusan juta kali lebih cepat daripada di dunia luar. Meskipun para penggarap langit hampa memiliki umur yang sangat panjang, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa hari di sungai waktu dewa. Lambat laun mereka akan menjadi tua dan akhirnya mati karena kelelahan. Kecuali seseorang menguasai sejumlah hukum waktu dan memperlambat aliran waktu di sungai waktu dewa, hampir mustahil untuk menyeberangi sungai waktu dewa. Zu Wan melihat sekeliling dan menemukan bahwa sungai waktu dewa tidak jauh. Area hukum waktu tidak besar. Hanya ada satu ruang di sini, tidak seperti wilayah hukum antariksa, yang memiliki ruang tumpang tindih yang padat seperti labirin. Ketika Zu Wan tiba di sungai waktu dewa, dia menemukan ada lima sosok yang duduk bersila di tepi sungai waktu dewa. Dilihat dari posisi kelima tokoh tersebut, secara samar-samar mereka terbagi menjadi tiga vaksi. Dua lelaki tua berjubah putih duduk bersama dalam satu vaksi. Vaksi lain memiliki sepasang sahabat dao yang duduk di sisi lain. Orang terakhir adalah lelaki yang sangat tampan. Pada saat ini, pria itu dengan lembut melambaikan kipas lipatnya seolah dia tidak melihat permusuhan di mata empat orang lainnya. Kedatangan Zu Wan menarik perhatian lima orang di sini. Empat orang lainnya hanya memandang Zu Wan dengan acuh tak acuh. Ketika mereka mengetahui bahwa Zu Wan hanyalah seorang kultifator langkah ketujuh langit void, mereka membuang muka tanpa minat dan mengabaikannya. Pria cantik itu masih melambaikan kipas lipatnya. Saat dia melihat Zu Wan di belakangnya, senyuman muncul di wajahnya. Dia berjalan maju dan tersenyum pada Zu Wan. Saudara Zu Wan, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat melintasi wilayah hukum luar angkasa dengan sangat cepat. Saudara Yao, kamu menyanjungku. Jika kita berbicara tentang kecepatan, kakak Yao jauh lebih cepat dariku. Zu Wan berkata sambil tersenyum. Pria cantik di depannya tidak lain adalah Yao Xiangjun, yang Zu Wan temui di keluarga Pasir Hisap. Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zu Wan, kamu terlalu rendah hati. Aku tidak lebih cepat dari kamu. Benar, di mana nona Zu Rui? Zu Wan tiba-tiba bertanya. Yao Xiangjun terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, kekuatan gadis kecil Zu Rui itu tidak cukup, jadi saya menemukan tempat yang relatif aman di wilayah hukum luar angkasa dan membiarkannya berkultivasi di sana dengan damai. Setelah saya pergi, saya akan membawanya bersamaku. Mendengar ini, Zu Wan mengangguk, dan kemudian pandangannya tertuju pada empat orang di depan sungai Waktu Ilahi. Dia berkata, mengapa kalian berlima duduk di tepi sungai Waktu Ilahi? Mungkinkah Anda sedang menunggu sesuatu? Selain kultivasi Yao Xiangjun, yang tidak dapat dilihat oleh Zu Wan, dia menemukan bahwa kultivasi empat orang lainnya tidak buruk. Di antara mereka, dua lelaki tua berjubah putih berada di tahap akhir langkah ke-8 langit void, dan kekuatan pasangan itu sedikit lebih lemah. Pria itu berada pada tahap akhir dari langkah ke-8 langit void, dan wanita itu berada pada tahap peralihan dari langkah ke-7 langit void. Bahkan di dunia luar, kekuatan keempat orang ini dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kini, mereka benar-benar sedang duduk di tepian sungai. Jelas sekali, mereka sedang menunggu sesuatu. Yao Xiangjun tersenyum dan berkata, Sungai Waktu Ilahi akan segera surut, dan itu berarti kristal waktu akan muncul. Saudara Zuo, menurut Anda apa yang sedang kita tunggu? Murid Zuo Wen menyusut, dan pandangannya tertuju pada sungai Waktu Ilahi. Pantas saja Yao Xiangjun dan empat orang lainnya menunggu di tepian sungai. Ternyata time crystal yang terdapat di sungai itu hendak surut. Pada saat itu, time crystal yang terdapat di sungai akan muncul. Time crystal mirip dengan space crystal, tetapi lebih berharga dan lebih langka daripada space crystal. Time crystal juga merupakan bahan pemurnian terbaik. Jika kristal waktu disempurnakan menjadi artefak ilahi, artefak ilahi tersebut akan memiliki sedikit efek pembekuan waktu. Coba pikirkan, jika artefak ilahi Anda memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu, meskipun hanya sesaat, itu benar-benar dapat membantu Anda membalikkan situasi di saat kritis. Saudara Zuo, saya tahu bahwa kekuatan Anda tidak buruk, tetapi empat orang lainnya juga tidak sederhana. Setelah sungai Waktu Ilahi surut, bagaimana kalau Anda dan saya bergabung untuk merebut kristal waktu? Yao Xiangjun tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Zuo Wen. Zuo Wen terkejut. Lalu, dia melirik Yao Xiangjun. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, Oke, tapi saya ingin 60% time crystal. Yao Xiangjun terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, itu kesepakatan. Dengan kekuatan saudara Zuo, meskipun saya hanya mendapat 40%, itu tetap untung. Zuo Wen memandang Yao Xiangjun dengan heran. Pria ini sepertinya sangat percaya diri padanya. Mungkinkah Yao Xiangjun ini benar-benar mengira dia, Zuo Wen, tidak terkalahkan di dunia. Momong-momong, kakak Yao, aku bertemu adikmu Yao Xiangjun di area hukum luar angkasa. Saya mendengar bahwa dia menyelinap keluar. Benarkah itu? Zuo Wen menatap lurus ke arah Yao Xiangjun dan tiba-tiba bertanya. Yao Xiangjun sedikit terkejut. Kemudian, dia menjadi sangat marah dan berkata dengan penuh kebencian, gadis kecil itu benar-benar menyelinap keluar. Aku sudah memperingatkannya untuk tidak berlarian, tapi dia tetap tidak mendengarkan. Berbicara sampai di sini, Yao Xiangjun menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen dan berkata, Saudara Zuo, di mana saudara perempuanmu sekarang? Bisakah kamu memberiku alamatnya? Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memberi Anda alamat spesifiknya. Terlebih lagi, terakhir kali saya melihat saudara perempuan Anda adalah beberapa bulan yang lalu. Saya tidak tahu ke mana dia pergi setelah itu. Yao Xiangjun tampak kecewa dan menghela nafas, ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Kakak Zuo, adikmu tidak menyusahkanmu, bukan? Tidak, menurutku adikmu bukanlah orang yang sederhana, relatif aman di sungai ruang dan waktu. Tidak akan terlambat bagi kakak Yao untuk menemukan adikmu setelah kamu meninggalkan sungai ruang dan waktu, kata Zuo Wen sambil tersenyum. Itulah satu-satunya cara. Yao Xiangjun berkata tanpa daya. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara air yang memekakkan telinga. Segera, sungai waktu di depan mereka mulai mengalir deras dan kemudian mulai surut. Ketinggian air sungai waktu di tepi pantai terus turun dan mulai memperlihatkan dasar sungai di bawahnya. Meskipun air sungai belum sepenuhnya surut, Zuo Wen telah melihat kristal berkilau dan tembus pandang di bawah dasar sungai melalui air sungai. Dia tahu bahwa ini seharusnya adalah kristal waktu. Tidak hanya Zuo Wen, tetapi Yao Xiangjun, dua tetua berjubah putih, dan sepasang rekan dao juga berdiri dan melihat kristal waktu yang akan diekspos dengan tatapan membara. Suara mendesing. Suara air kembali terdengar. Kali ini, air di tepi sungai waktu akhirnya surut sepenuhnya. Memperlihatkan dasar sungai yang lebarnya beberapa kaki. Saudara Zuo, ambillah. Saat dasar sungai benar-benar terbuka, Yao Xiangjun mengirim pesan kepada Zuo Wen dengan pikirannya. Kemudian, sosoknya melesat ke dasar sungai dengan kecepatan kilat. 2309. Zuo Wen secara alami segera bergegas keluar. Saat dia bergegas keluar, Zuo Wen melepaskan divine sense-nya dan segera menyapu banyak kristal waktu. Sungguh rasa ilahi yang sangat kuat. Murid Yao Xiangjun menyusut. Dia secara alami menyadari bahwa Zuo Wen telah menggunakan divine sense-nya untuk menyapu banyak kristal waktu. Terlebih lagi, penyisiran ini lebih dari apa yang mereka miliki. Empat orang lainnya juga memperhatikan Zuo Wen. Meskipun mereka berempat marah karena Zuo Wen, seekor semut void sky seven steps, telah menyapu begitu banyak kristal waktu, mereka tidak menyerangnya. Namun, mereka tidak menyerang Zuo Wen. Ada cukup banyak time kristal di sini. Mereka tak mau menunda kesempatan mengumpulkannya karena masalah sekecil itu. Setelah 10 napas, 6 orang itu telah menjarah semua kristal waktu di dasar sungai yang terbuka di tepi sungai waktu ilahi. Karena indera ilahi Zuo Wen jauh lebih kuat daripada 5 orang lainnya, dia sendiri telah memperoleh sepertiga dari jumlah total kristal waktu, jauh lebih banyak daripada 5 orang lainnya. Yao Siang Jun datang ke sisi Zuo Wen dan menatap kedua tetua berjubah putih dan pasangan di depannya dengan waspada. Dia tahu bahwa pertarungan memperebutkan kristal waktu masih jauh dari selesai. Benar saja, setelah 4 orang lainnya selesai merebut kristal waktu, tatapan dingin mereka tertuju pada Zuo Wen. Salah satu tetua berjubah putih memandang Zuo Wen dengan sinis dan berkata, anak kecil, serahkan semua kristal waktu padamu dan segera keluar dari sini. Weihua, bukankah kamu terlalu berbelas kasihan? Bunuh saja anak ini. Bukan hanya kristal waktu yang direbutnya akan menjadi milik kita, tetapi cincin roh orang ini juga akan menjadi milik kita. Sesepuh lainnya mengjilat bibirnya dan menatap lurus ke arah Zuo Wen seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Sepasang dao kompanion berdiri diam di samping. Di antara mereka berenam, kombinasi dua lelaki tua berjubah putih tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Meskipun pasangan itu juga mendambakan kristal waktu yang direbut Zuo Wen, mereka tidak ingin melawan kedua tetua berjubah putih itu. Oleh karena itu, mereka hanya berencana menonton pertunjukan dari samping. Saudara Zuo, kedua orang tua ini tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi kedua orang tua ini mahir dalam teknik kombinasi. Kita mungkin akan dirugikan jika melawan mereka. Mengapa kita tidak mundur? Saya memiliki dua jimat pelarian yang cukup untuk membantu kami melarikan diri, saran Yao Xiangjun. Meskipun Zuo Wen telah membunuh tiga penjaga kuil sebelum memasuki sungai pasir isap ruang dan waktu, dan salah satunya adalah ahli tahap delapan langit ruang angkasa tahap akhir. Namun, meskipun dua tetua berjubah putih di depannya juga merupakan void sky eight steps tahap akhir, masing-masing dari mereka lebih kuat dari penjaga kuil. Selain itu, keduanya bekerja sama dengan baik dan mahir dalam teknik kombinasi. Dia tidak berpikir bahwa mereka memiliki banyak peluang untuk menang melawan dua tetua berjubah putih ini. Kakak Yao, jangan khawatir, aku akan menjaga kedua orang ini. Jika dirasa tidak pantas, kamu boleh pergi dulu. Zuo Wen berkata dengan dingin. Yao Xiangjun tercengang. Dia melihat punggung Zuo Wen dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia sebenarnya berani menghadapi dua orang sendirian. Namun, Yao Xiangjun tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri berdampingan dengan Zuo Wen dan berkata, Saudara Zuo, karena kita sekarang adalah sekutu, saya tidak berniat meninggalkan Anda. Karena Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda. Zuo Wen mengangguk. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Yao Xiangjun di dalam hatinya. Yao Xiangjun selalu mempertimbangkan perasaannya. Ini adalah sesuatu yang dihargai oleh Zuo Wen. Huh, ayo pergi. Mereka hanyalah dua lelaki kecil yang berbau susu. Wei Hua, ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Pena tua jangkung berjubah putih mendengus dingin. Dia memimpin dan bergegas menuju Zuo Wen. Sebuah trisula muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Saat tetua tinggi berjubah putih bergegas keluar, tetua bernama Wei Hua juga bergegas keluar dan bergegas menuju Yao Xiangjun. Zuo Wen menghunus pedang rajanya dan menebasnya, terlibat dalam pertempuran sengit dengan lelaki tua jangkung itu. Kekuatan tetua jangkung ini memang lebih kuat dari penjaga kuil sebelumnya. Namun, Zuo Wen telah maju ke langkah ketujuh langit void. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terus terang, Zuo Wen bahkan tidak perlu menggunakan phagocytosis untuk membunuh sesepuh jangkung ini. Namun, Zuo Wen tidak menggunakan gerakan membunuhnya. Perhatiannya tertuju pada Yao Xiangjun, yang tidak jauh darinya. Yao Xiangjun ini cukup misterius. Selain itu, dia tidak pernah bisa melihat budidaya Yao Xiangjun. Hal ini membuat Zuo Wen sangat penasaran apakah Yao Xiangjun cocok dengan Wei Hua. Pada saat yang sama, dia akan dapat memahami lebih banyak tentang Yao Xiangjun. Selain itu, dia mengetahui dari Jia Wendong bahwa Zurui adalah murid Istana Enam Keinginan. Karena Yao Xiangjun adalah kakak laki-laki Zurui, dia mungkin juga murid Istana Enam Keinginan. Bang, bang, bang! Yao Xiangjun langsung bentrok dengan Wei Hua. Senjata Yao Xiangjun adalah pedang dewa yang memancarkan cahaya biru. Selain itu, Zuo Wen menemukan bahwa gaya pedang dewa itu sedikit feminin. Namun, ketika dia memikirkan wajah Yao Xiangjun yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, tidak aneh jika dia memiliki senjata dewa feminin. Kultivasi Wei Hua berada pada tahap akhir dari langkah ke-8 langit Void. Kekuatannya tidak lebih lemah dari tetua Jangkung yang melawan Zuo Wen. Namun, Yao Xiangjun menghadapinya dengan mudah dan tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan. Zuo Wen menatap Yao Xiangjun dalam-dalam. Menurutnya Yao Xiangjun ini memang tidak sederhana. Dari temperamen Yao Xiangjun, ia dapat melihat bahwa waktu kultivasi Yao Xiangjun tidak lebih lama dari waktu kultivasi Zuo Wen. Namun, dia memiliki kekuatan bertarung seperti ini. Dia pasti bisa dianggap monster. Di mana kamu mencari, kau benar-benar teralikan dalam pertempuran. Kau hanya mencari kematian. Tetua Jangkung yang sedang bertarung dengan Zuo Wen melihat bahwa perhatian Zuo Wen tertuju pada Yao Xiangjun, yang tidak jauh darinya. Dia langsung merasa bahwa dirinya sedang dipandang rendah. Dia menjadi marah dan menyerang Zuo Wen tanpa ampun dengan Trisula di tangannya. Bang! 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 Dalam sekejap, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan yang mengerikan, memicu gelombang setinggi puluhan ribu kaki. Tiba-tiba, Zuo Wen terseret masuk. Rekan daunnya, yang berdiri di dekatnya, melihat gerakan tombak menakutkan yang dilepaskan oleh lelaki tua Jangkung itu dan ekspresi mereka berubah. Tindakan tetua Jangkung itu sangat menakutkan. Bahkan jika mereka berdua, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera jika ingin memblokir gerakan ini. Mereka berdua tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu telah tamat. Bayangan tombak tak berujung bertaburan dan langsung menenggelamkan sosok Zuo Wen. Namun, tidak lama setelah bayangan tombak menenggelamkan Zuo Wen, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak dari kedalaman bayangan tombak. Kemudian, cahaya pedang terus memadat dan berubah menjadi naga pedang besar yang bersiul. Zuo Wen lah yang menggunakan jurus kedelapan dari seni pedang dao penghancur, naga pedang pemotong langit. Apa, orang ini? Penatua Jangkung melihat pemandangan ini dengan sedikit keheranan. Wajahnya dengan cepat berubah jelek. Ia menyadari bahwa pemuda di depannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kekuatan pemuda itu jauh melampaui imajinasinya. Bang! Tetua Jangkung tiba-tiba meledakkan Trisula di tangannya dan memukul pedang naga. Kemudian, dia mengerang dan mundur puluhan langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. Pak tua, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Ambil langkahku ini. Kemudian, Anda hanya perlu menyerahkan Time Crystal dan Anda bisa pergi. Zuo Wen memegang pedang di tangan kanannya dan menatap ke arah sesepuh Jangkung. Niat membunuh di matanya begitu besar sehingga terpancar keluar. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh. 2310 Mata lelaki tua Jangkung itu berkedip-kedip. Dia tidak lagi meremehkan pemuda berpakaian putih itu. Sebaliknya, dia takut padanya. Tentu saja, meskipun dia merasa takut, dia tidak takut sampai pada titik takut akan kekuatan serangan pedang anak ini. Saya akui Anda sangat kuat. Anda pasti menyembunyikan kultivasi Anda sebelumnya. Namun, meski begitu, mustahil bagimu untuk membunuhku dengan satu serangan, cibir lelaki tua Jangkung itu. Oh, apakah begitu? Dari kelihatannya, kamu sangat yakin bisa menahan pedangku. Baiklah kalau begitu, perhatikan baik-baik pedang yang akan membunuhmu ini. Seperti apa sebenarnya itu? Mata Zuawan masih acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat pedang raja dan meletakkannya di bahu kanannya. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya dan menghilang seperti hantu. Ketika Zuawan muncul kembali, dia sudah berada 10 meter di depan lelaki tua itu. Pedang Zuawan telah ditebas. Gemuruh. Saat pedang itu ditebas, ruang di sekitarnya mulai runtuh dan runtuh. Seolah-olah ruang angkasa telah sepenuhnya dilenyapkan pada saat itu. Itu adalah jurus terakhir dari seni pedang dao penghancuran. Itu juga merupakan jurus terkuat, Genesis Splitter. Kekuatan Genesis Splitter terkait dengan luar angkasa. Kali ini, Zuawan telah sepenuhnya memahami hukum luar angkasa. Kekuatan Genesis Splitter jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah lelaki tua jangkung itu akhirnya berubah total. Itu dipenuhi dengan ketakutan, kebingungan, dan penyesalan. Serangannya terlalu kuat. Seluruh ruang dimusnahkan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Terlebih lagi, setelah ruang itu musnah, gelombang kipedang yang mengerikan menyebar ke ruang yang musnah itu. Kemudian, semuanya meledak ke dalam tubuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Pria tua jangkung itu memandang pria muda yang memegang pedang itu untuk terakhir kalinya. Penyesalan dalam hatinya meletus seperti gunung berapi. Sayangnya, penyesalan tidak ada gunanya. Zuawan memandang dengan tenang ke arah lelaki tua jangkung yang dimusnahkan oleh pedangki. Setelah memahami hukum tata ruang, Zuawan tahu bahwa kekuatan jurus terakhir seni pedang dao penghancuran, pemisahan surga membelah bumi, akan meningkat pesat. Selain itu, level kultivasinya telah meningkat ke tingkat ketujuh langit void, jadi membunuh ahli tingkat kedelapan langit void tahap akhir tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, Zuawan tidak akan sesantai sekarang jika dia telah mencapai puncak void sky eight ascensions. Tak jauh dari situ, wajah pasangan itu pucat saat mereka tanpa sadar mundur puluhan langkah. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian putih yang telah mengambil cincin roh lelaki tua itu. Senior. Ketika Zuawan tiba di depan pasangan itu, keduanya buru-buru membungkuk dan menyapanya. Orang ini dapat dengan mudah membunuh lelaki tua jangkung itu, yang berarti kekuatan orang ini berada di atas mereka berdua. Meskipun Zuawan terlihat sangat muda, di dunia di mana kekuatan berkuasa, mereka yang telah mencapai puncak akan selalu menjadi yang pertama. Serahkan kristal waktu. Aku tidak akan mempersulitmu, kata Zuawan dengan tenang. Pasangan itu saling memandang dan mendesah pelan. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil semua kristal waktu yang baru saja mereka peroleh dan menyerahkannya kepada Zuawan. Setelah mengambil kristal waktu, pasangan itu tidak tinggal lama di sini. Mereka menangkupkan tinju ke arah Zuawan dan pergi. Yao Xiangjun dan Wei Hua, yang awalnya bertarung di samping, secara alami melihat bahwa pertempuran telah berakhir. Mata Yao Xiangjun tenang. Dia tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun juga, Zuawan telah membunuh ahli tingkat ke-8 langit hampa tahap akhir di hadapannya. Akan aneh jika lelaki tua jangkung itu adalah lawan Zuawan. Namun, saat dia melihat Zuawan menghadapi lelaki tua jangkung itu dengan begitu mudah, Yao Xiangjun masih sedikit terkejut. Dia ingat bahwa Zuawan tidak membunuh penjaga kuil dengan mudah. Kekuatan Zuawan telah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya, kata Yao Xiangjun dalam hatinya. Di sisi lain, Wei Hua sangat terkejut dan berniat mundur. Wei Hua meraung marah dan tiba-tiba meninju. Kemudian, pukulan ini benar-benar terpecah menjadi ribuan pukulan dalam sekejap. Pukulannya seperti gelombang yang tumpang tindih saat menghantam dengan keras di depan Yao Xiangjun. Mata Yao Xiangjun menyipit. Dia dengan dingin mendengus dan menebas dengan pedangnya. Seketika, cahaya pedang berubah menjadi paus biru yang sangat besar, menghalangi pukulan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Pada saat yang sama, saat Yao Xiangjun menangkis pukulan itu, dia mengeluarkan segenggam jimat dari cincin rohnya dan melemparkannya ke arah Wei Hua tanpa menahan diri. Setiap jimat ini tidak biasa. Semuanya mengandung energi yang sangat menakutkan. Ketika segelintir jimat dibuang, ledakan terus-menerus meletus dari jimat tersebut. Wei Hua tertangkap basah dan diselimuti oleh ledakan tersebut. Saat ledakan perlahan meredah, seluruh tubuh Wei Hua menjadi hitam pekat. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dia jatuh ke tanah, mengeluarkan setegup darah, dan tidak bangun lagi. Zuawan melirik Wei Hua. Dia tahu luka Wei Hua terlalu serius. Dia takut dia tidak akan hidup lama. Meskipun para penggarap langit hampa memiliki jembatan langit hampa dan vitalitas mereka sangat kuat, jimat yang dikeluarkan oleh Yao Xiangjun bukanlah jimat biasa. Kekuatan ledakannya masuk jauh ke dalam jiwa. Luka utama Wei Hua bukanlah pada bagian luarnya, tetapi pada kedalaman jiwanya. Dengan jiwa ilahi Zuawan yang kuat, dia secara alami dapat dengan mudah mendeteksi seberapa serius luka Wei Hua. Ini juga mengapa dia yakin Wei Hua pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Zuawan menatap Yao Xiangjun lagi. Orang ini memang tidak sederhana. Meskipun kekuatan Yao Xiangjun mungkin setara dengan Wei Hua selama pertempuran, kartu asnya sangat kuat. Baru saja, ketika Yao Xiangjun membuang begitu banyak jimat, bahkan jika itu adalah Zuawan, dia mungkin berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tentu saja, dia tidak akan mati dalam keadaan menyedihkan seperti Wei Hua. Saudara Zhuo, aku masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Yao Xiangjun menyingkirkan cincin roh Wei Hua dan datang ke depan Zuawan. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, itu hanya keberuntungan. Yao Xiangjun tersenyum malu. Dia tentu saja tidak mengira bahwa ini benar-benar keberuntungan Zuawan. Namun, karena Zuawan tidak ingin membicarakan topik ini, Yao Xiangjun tidak akan membahasnya lebih lanjut. Saudara Yao, ambil time crystal ini. Saya bilang kita akan membaginya 40-60. Zuawan dengan santai melemparkan cincin roh ke Yao Xiangjun. Yang terakhir menangkap cincin roh dengan sedikit kejutan. Dia segera memeriksanya dan berkata, Saudara Zhuo, kamu benar-benar ingin membaginya denganku. Ini semua kamu peroleh. Aku orang yang menepati janjiku. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu dalam masalah ini? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Yao Xiangjun menatap Zuawan dalam-dalam dan tersenyum. Dia juga mengeluarkan kristal waktu dari cincin roh Weihua dan melemparkannya ke Zuawan. Dia berkata, ini adalah 60% dari kristal waktu di cincin roh Weihua. Saudara Zhuo, tolong hitung. Zuawan mengambil time crystal dan mengangguk. Dia langsung memasukkannya ke dalam cincin roh tanpa ada niat untuk menghitungnya. Terima kasih telah menonton!